Hi guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putirulan di channel AC saya ini pastinya. Udah lama banget guys, kita gak ketemu untuk saya yang buat video reaction Tiara pastinya. Nah, saya itu lagu yang akan, maksudnya lagu yang akan dibawakan Tiara ini gemintang di hatiku. Jadi, sebenarnya dulu guys, dulu saya waktu pertama kali Tiara nyanyikan lagu ini, diperkenalkan lagu ini pada saat mereka udah 2 besar gitu. Lagu kemenangan, saya kayak, ini lagu apa gitu ya, kayaknya agak-agak susah banget untuk nempel di kuping saya gitu. Ya, baik Tiara mau Nelio dirawatin membawakan lagu ini. Saya tuh kayak kurang gimana gitu guys dengan lagunya. Nah, tapi ya karena kesini-sini-sini sering banget diputar, ya guys, namanya kita tuh kalau udah dicekokin terus lagu ini. Ini kayaknya asik-asik nih, asik. Pas sekarang tuh kayaknya asik banget tuh didengar guys, lagu ini guys. Oke, Tiara bawa ini versi ngebeat guys. Kita akan lihat, saya udah pernah dengar ini guys, tapi jujur ya, untuk serius mendengarkan versi audionya Wati itu, saya gak dengarkan dengan serius guys, karena ya tadi alasannya saya bilang, saya gak begitu suka. Dan sekarang saya akan lihat bener-bener sambil dengar bener-bener karena udah ada musik videonya, jadi kan ya memajakan mata dan telinga kan kalau lihat Tiara kan si cantik ini. Oke, kita putar sama-sama. Satu, dua, tiga. Oh, itu dia. Cantiknya gak main-main guys. Oke, musiknya. Nah. Wow. Husky-nya guys. Oh, palingnya enak banget. Dari kembali ke chest. Asik pake dance-dance gitu ya. Oke. Wah,ığımız. Wuhu. Pada bingung tanggu. Oke, Tiara. Nasih. oke jadi oke 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 Oh, Reven Run-nya. Dia pinter mainkan register, guys. Terdiri. Oh, cantik banget, guys. Ini mata saya nggak bisa. Eh, baju kuning ini cantik banget, guys. Oh, legato tadi, ya. Oh, piano. Maksudnya agak halus. Oh, wahai pelik tanganmu. Ini ringan musika gini, run banget, ya, guys. Oh, wahai pelik tangan hati ini. Tergius jangku, osmaramu. Namamu berlintang di hatiku. Gemilau gemintang di hatiku. Oh, ada growl-nya, guys. Oh, ada bikin-bikinnya harmoni, ya. Impro. Oke, manis, guys. Dikasih-kasih baking, terus dia jawab-jawab, gitu. Maksudnya kemintang di hatiku. Oh, cantik. Oh, cantiknya. Oke, guys. Jadi, lagu ini, guys. Jujur ya, kalau ada... Jujur, guys. Jujur. Jadi, lagu model tipe ngebeat seperti ini, memang untuk ekspor vokal lebih banyak itu agak-agak susah, guys. Jujur aja, kan ada gini nih, lagu tuh ada tipe-tipenya, guys. Ada lagu tipenya yang bener-bener dia memberi ruang banyak untuk vokal bisa bereksplorasi. Ada juga lagu yang udah penuh. Jadi, vokal tuh ya sebagai... Apa ya? Untuk melengkapi dari musiknya yang udah penuh ini. Gitu loh, guys. Jadi, dia nggak bisa terlalu di macem-macemin vokalnya. Nggak bisa terlalu yang di gimana-gimanain. Nggak bisa. Nah, di sini, di sini, Tiara tuh udah bener memberikan porsinya-nya dengan pas, ya. Dengan pas. Jadi, walaupun lagunya tuh udah full, tetap aja dia ada mainkan teknik husky-nya, tetap aja dia ada mainkan belting-nya, tetap aja dia main riff and run-nya, tetap aja dia ada masukkan growl-nya, dengan tidak berlebihan, dengan pas, dengan tuntutan lagu yang seperti ini. Gitu, guys. Tetap manis, tetap suka. Walaupun saya tahu, Tiara mungkin kalau akan diberikan lagu yang, yang, ya, bukan yang lebih baik sih. Seolah-olah lagu ini nggak baik. Nggak juga, guys. Nggak. Mungkin lagu yang bisa sesuai dengan betul-betul karakter Tiara yang selama ini lomba, yang selama ini di festival idol yang saya udah ikutin dari awal, sampai jadi runner-up. Maybe akan lebih boom lagi, guys. Maybe, ya, guys. Nah, ya, eh, kalau ngomong-ngomong lagu dari Bunda Maya udah keluar belum sih, guys? Kan katanya udah janjikan waktu itu, ya. Saya nggak tahu, nih. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan satu langsopan. Terima kasih. Daaah.